Sebuah angkutan kota di Bogor, Jawa Barat menerobos pembatas jalan. Sementara dua orang perempuan yang berboncengan naik sepeda motor nekat melintas di jalan tol dalam kota Makassar. Sepeda motor yang ditumpangi dua perempuan ini melaju kencang di jalur tol dalam kota Makassar yang menghubungkan jalur selatan dan utara kota Makassar. Padahal jalur tol hanya diperuntukkan untuk kendaraan roda 4 ke atas dengan laju kendaraan yang bisa membahayakan pengendara roda 2. Petugas Direkturat Lalu Lintas Polda Sulawesi Selatan akan meningkatkan sosialisasi aturan berlalu lintas serta penjagaan di pintu masuk tol untuk mencegah aksi serupa terulang. Hingga kini identitas kedua pengguna motor belum diketahui. Diduga pengendara motor tak sengaja masuk ke jalan tol. Dari ala jalan Petroani, barangkali ibu ini mau ke Tengku Umar kah? Ke jalan mana apa lagi? Atau ke Pelabuhan, sehingga mungkin asyik bercerita, tidak sadar bahwa saatnya naik ke, masuk ke jalan tol. Sementara di kota Bogor, Jawa Barat, sebuah anggutan kota jurusan Sukasari Mawar menerobos pembatas jalan di Jalan Juanda. Dalam video terekam kamera pengawas, pembatas jalan pun tersangkut dan terbawa kendaraan. Polisi langsung menindak sopir angkut karena melanggar aturan lalu lintas dan membahayakan pengendara lainnya. Pemudi tidak memperhatikan adanya cone atau barrier yang dimaksudkan untuk memisahkan jalur antara dua arus yang berlawanan, yang tentu hal tersebut berbahaya. Sopir kemudian ditilang dengan undang-undang tentang lalu lintas anggutan jalan dan didendah 500 ribu rupiah. Tim Liputan melaporkan.